Jual beli yang terlarang Jual beli barang haram Seperti jualan minuman keras Narkoba dan daging yang diharamkan Allah Sama berhala Yang ketiga adalah jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya Ini dilarang karena Binatang yang masih dalam induknya belum jelas Antara mati atau hidup ya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Rasulullah SAW Melarang menjual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Selanjutnya jual beli barang yang belum dimiliki Jadi barangnya masih dijual penjual pertama Yang terakhir jual beli barang yang belum jelas Ya sekarang saya masuk ke jual beli yang sah tapi terlarang Ya jual beli yang sah tapi terlarang Pertama adalah jual beli pada saat khutbah dan sholat jumat Larangan ini dibelakukan untuk laki-laki Muslim Karena saat itu merupakan waktu sholat jumat Yang kedua adalah jual beli dengan cara menghadang orang lain yang ingin ke pasar Jadi jual beli ini dilakukan Ya itu dengan menghadang orang lain yang ingin ke pasar Terus Setujuannya biar dibeli dengan harga yang rendah Habis itu dijual dengan harga yang mahal ya Rasulullah SAW bersabda Janganlah kamu menghalangi orang-orang yang ingin ke pasar Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jual beli dengan menimbun barang Ini dilakukan agar menjadi langkah Sehingga dijual mahal ya Jual beli ini terlarang karena Menyusahkan orang lain Selanjutnya adalah jual beli dengan cara mengurangi Ukuran atau timbangan Contohnya adalah dengan mengatakan bahwa ia berjualan Beras seberat 1 kg Tapi sebenarnya dia hanya menjual Seberat 800 gram Atau bisa juga dengan cara mencurangi timbangan Selanjutnya adalah jual beli dengan cara mengecoh Jual beli ini termasuk mengipu Sehingga terlarang Yang terakhir jual beli Barang yang masih dalam tawaran orang lain Kalau kalian suka sama video ini Kalian boleh like, komen, share, dan subscribe ya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih